Kalau saya tidak ada yang mendukung secara finansial, ya saya juga tidak bisa bergerak. Karena tidak mungkin. Karena itu banyak yang memodali sendiri. Saya selalu kagum dengan ibu. Tribuners bersama aku, Megal Setia, dan kamu sudah menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Tribuners menilai bahwasannya aura Presiden Joko Widodo sudah berpindah kepada Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut dari Partai Kedilan Sejahtera atau PKS menekankan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Andes Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Prabowo Subianto. Sekjen Partai Kedilan Sejahtera menekankan pihaknya akan tetap mendukung Andes Baswedan sebagai capres 2024 mendatang. Sekjen Partai Kedilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habshi menekankan pihaknya akan tetap mendukung Andes Baswedan sebagai capres 2024 meski Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan, menilai aura Presiden Joko Widodo sudah mulai berpindah ke Prabowo Subianto. Ada pun Prabowo sejauh ini digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024 melalui Koalisi Garintra PKB. Prabowo juga kerap di-endorse oleh Jokowi. Sementara Tribunus Koalisi Perubahan berisi Nasdem Demokrat dan PKS sepakat mendukung Andes maju capres 2024. Abu menjelaskan, pernyataan Kepala BIN itu tidak mengpengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Menurutnya, untuk kalangan orang-orang yang berada di kubu pemerintahan, merestui sesama mereka adalah hal yang biasa. Abu menjelaskan, pernyataan Kepala BIN itu tidak mempengaruhi sikap mereka di Pilpres 2024. Menurutnya, untuk kalangan orang-orang yang berada di kubu pemerintahan, merestui sesama mereka adalah hal yang biasa. Anggosa, Komisi 3 DPR tersebut menenggaskan dirinya tidak mempermasalahkan sikap Kepala BIN yang terlihat condong ke Prabowo. Abu menegangkan itu adalah hak bodi gunawan untuk mendukung siapa, selebihnya rakyat yang akan menilai apakah pernyataan bodi gunawan tersebut layak atau tidak. Tribunus mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu tentang Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN yang menilai bahwasannya aura dari Presiden Joko Widodo sudah berpindah ke Prabowo Subianto. Dan dari Partai Kedilan Sejatera pun menekankan bahwa pihaknya akan tetap mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Well, sekian berita terkini. Yang lagi hype banget, jangan lupa untuk pantangin terus channel Tribun Batam dan program hype setiap hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!